Intro Kita beralih ke informasi lain, pemirsa ribuan masa yang tergabung dalam forum Umat Islam Bersatu atau FUB Provinsi Lampung menggelar aksi. Ribuan masa yang tergabung dalam forum Umat Islam Bersatu atau FUIB Provinsi Lampung menggelar aksi damai di Bendaran Tugu Adipura Bandar Lampung Jumat 26 Oktober 2018 pukul 13.00 atau setelah sholat Jumat. Tercatat ada 48 organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan yang ikut andil dalam aksi tersebut. Ini merupakan aksi bela kalimat Tauhid buntut dari pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid oleh Oknum Banser di Garut pada Senin 22 Oktober 2018 lalu. Dalam aksi tersebut ada lima pernyataan sikap atau tuntutan yang disampaikan forum Umat Islam Bersatu Provinsi Lampung. Sangat menisalkan sikap Oknum Banser atas pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid yang merupakan lambang eksistensi kaum muslimin. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk menghukum pelaku. Meminta kepada Oknum Banser tersebut untuk meminta maaf secara terbuka di media. Memperingatkan Oknum Banser dan siapapun untuk tidak mengulangi lagi aksi serupa karena melukai hati umat Islam serta menghimbau umat Islam agar tidak terprovokasi dan menjaga ukhwah Islamia. Aksi berjalan dengan damai namun mereka mengancam apabila pernyataan sikap atau tuntutan ini tidak dikabulkan. Mereka akan turun ke Jakarta untuk menggelar aksi yang lebih besar. Pengamanan aksi tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol Romano Yoyol didampingi Kapolresta Bandar Lampung Kompens Polwer Donavisco. Ketua forum aksi menghimbau terhadap umat Islam jangan terpancing dan terprovokasi tetap menjaga persatuan. Ia juga mengungkapkan ini merupakan ujian bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami forum komandis yang megang megapon yang dalamnya bergabung 28 ormat OKP Islam saya profesi Lampung dalam tuntutan kami pohon bantung yang tidak kepertihan sampai dipersihkan dulu siang hari ini adalah pertama kami ingin kami mengatakan menyatakan sikap menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh OPM Banser terhadap pembakaran kalimat Tauhib yang kedua dalam pernyataan sikap kami ada lima poin yaitu kedua juga kami mengharapkan kepada saudara kami Banser untuk meminta maaf secara terbuka dalam aksi ini pihak polisian menurunkan 200 personil gabungan dari Polresta dan Polsek aksi berjalan kondusif hingga masa membebarkan diri kita mengamankan membaik kegiatan intinya kegiatan berjalan praktik aman kemudian juga pengamanan terjual lintas sehingga kegiatan semuanya berjalan yang memaksanakan kegiatan masalah sehingga semuanya dapat berjalan awalnya cuaca panas mengiring aksi namun tiba-tiba diguyur hujan lebat hingga akhirnya masa membubarkan diri Sastra Sudadi melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati